Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Arta Berawal dari aku menelpon pacarku Sebut saja namanya Icang Gimana kalau besok kita mendaki ke Gunung Ciremai Kamu hanya perlu menyiapkan beras, jaket dan perlengkapan pribadi yang dibutuhkan Serius, kenapa dadakan banget? Aku ikut, tapi aku harus izin dulu kepada orang tua Ucap Icang dibalik telpon Setelah percakapan ditelepon selesai Agar bisa mendaki ke Gunung Ciremai Akhirnya Icang meminta izin kepada orang tuanya Dengan alasan acara kampus yang mengharuskan untuk mengina Dan kebetulan sekali bertepatan memang dengan acara kampus Yang akan diadakan hari Jumat, Sabtu dan Minggu Tetapi Icang tidak mengikuti acara kampus Malah pergi untuk mendaki ke Gunung Ciremai Tepatnya di hari Kamis Aku dan Icang sudah berada di kampus Bersiap-siap perjalanan untuk mendaki ke Gunung Ciremai Sebelum melakukan perjalanan Aku sempat mengajak teman-teman yang lain Tapi dari semua teman yang aku tawarka Tak ada satupun yang bersedia untuk ikut Bahkan salah satu teman kami mengatakan Kalian berdua yakin mau mendaki ke Gunung Ciremai Kalian kan baru pertama kali ke Gunung Ciremai Kalian belum tahu tracknya bagaimana Insya Allah kami yakin Ucapku yang mantah Sebenarnya teman-teman beratah hati melepas kepergian kami Untuk mendaki ke Gunung Ciremai Karena kami hanya berdua saja Singkatlah mulailah perjalanan Kami dari ke Bunjeru Menggunakan bus luragung jaya Menuju kuningan Jawa Barat Via Linggar Jati Selama beberapa jam menempuh perjalanan Akhirnya kami pun turun di sekitaran Ciremus Atau pertigaan Linggar Jati Saat turun dari bus Saya ingin membeli tahu dan Icang mau pergi sholah Kami pun bertemu dengan ibu penjual tahu Kemudian terjadilah percakapan antara aku dan ibu penjual tahu Kalian mau pergi kemana Tanya ibu penjual tahu Kami ingin mendaki bu Mendaki kemana Ke Gunung Ciremai bu Jangan Jangan kesana Kenapa bu Saat ini lagi bulan suci Mendengar ucapan ibu Akhirnya aku dan Icang mencoba diskusi Ngebahas maksud dari bulan suci Yang dikatakan ibu penjual tahu tersebut Belum ada satu menit kami berbicara Saat kami ingin berbicara kembali kepada ibu tersebut Dan ingin membeli tahunya Tiba-tiba ibu itu sudah tak ada Ibu itu sudah menghilang dengan sekejap Percaya atau tidak percaya Tapi kami mengalaminya Dan karena kami tidak mengerti maksud dari bulan suci tersebut Kami tetap melakukan pendakian ke Gunung Ciremai Setelah selesai sholat Aku dan Icang melanjutkan perjalanan Menuju pos pendakian Linggar Jati Menggunakan kendaraan mobil pickup sayur Singkatnya tibalah kami di pos pendakian Gunung Ciremai via Linggar Jati Kami tiba malam hari Sekitar pukul 9 malam Kami pun melakukan registrasi untuk pendakian Dan saat registrasi Petugas atau ranger menanyakan kepada kami Kalian ingin melakukan pendakian malam ini atau besok pagi? Besok pagi aja pak Malam ini kami numpangi serat dulu Sebelumnya sudah pernah mendaki ke Gunung Ciremai? Belum pak Ini pertama kalinya kami mendaki ke Ciremai Ini saya kasih peta jalur pendakian pos per pos Saya pesan Jika nanti saat pendakian ada masalah Atau bertemu dengan hewan buas Lebih baik kalian langsung turun Tidak usah melanjutkan pendakian Pungkas dari petugas tersebut Dan sekitar pukul 1 diniari Datanglah 2 laki-laki pendaki berasal dari Tanjung Priu Akhirnya kami pun bermalam di Musola di sekitaran Beske Kesokan hari setelah subuh Aku dan Icang memulai pendakian ini Selama perjalanan Kami bercerita tentang banyak hal Hingga terang pun menyambut kami Namun Langkah Icang terhenti secara tiba-tiba Kemudian terduduk sembari mengeluh Melihat begitu besarnya gunung Cirema Karena baru pertama kalinya Icang mendaki Ke gunung yang tingginya 3000an meter di atas permukaan laut Saat itu Icang tidak ingin melanjutkan pendakian ini Tetapi aku tetap ingin melanjutkan pendakian ini Sampai akhirnya Aku dan Icang berdiskusi Dan kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian ini Kami berjalan dari Basecamp sampai bertemu dengan pos Cibuna Dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan Kami pun berhenti sekitar 15 menit Dan menyeduh Pomi untuk Sarapa Setelah aku dan Icang Sarapa Kami melanjutkan perjalanan kembali dari pos Cibuna Sampai bertemu pos Leweng Data Waktu tempuh sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan Di pos ini pun kami bertemu dengan 2 laki-laki pendaki Berasal dari Tanjung Priu Mereka bernama Elang dan juga Andi Kami pun mengobrol dan bercerita banyak hal Dan saat itu Icang teringat bahwa kami ketinggalan Sente Dan terjadilah percakapan antara Icang dan juga Elang Abang sebelumnya sudah pernah mendaki ke Cermai Sudah Mungkin ini yang keempat kalinya Kalau kamu baru pertama kali ya Iya Bang Saya dan Arta baru pertama kali mendaki ke gunung ini Kalau tidak keberatan Bolehkah saya dan Arta gabung Karena saya dan Arta belum tahu jalur pendakian ini Kami juga ketinggalan Sente Iya boleh Kalau nanti saya dan Andi langkahnya cepat Saya kasih tanda tisu deh biar kalian berdua tidak salah jalur Aku pun hanya mendengarkan obrolan mereka Karena tiba-tiba ada seorang warga penduduk Yang duduk di belakang mereka Dan dia mengatakan bahwa Beliau orang asli sini Dan berkebun di area sekitaran sini Dan entah kemana perginya warga tersebut Tiba-tiba ia sudah tak ada setelah mengatakan itu Singkatnya setelah percakapan selesai Kami berempat pun melanjutkan perjalanan ini Namun Tiba-tiba Icang merasakan keluar high Aneh sekali Padahal sebelum pendakian Icang sudah mendapatkan high Lima hari sebelum pendakian Setiap ingin beristirah Icang selalu mengalaskan dengan plastik Agar darah airnya tidak nempel di batu Ataupun tempat yang diduduki Dan setelah sekitar 30 menit perjalanan Tibalah kami di pos kondang amis Kami pun tidak melakukan istirah Kami kembali melanjutkan perjalanan Menuju ke pos berikutnya Selama perjalanan Aku merasa mencium bau angis Yang begitu menyengah Aku berpikir mungkin karena Icangai Jadi tercium bau angis Tidak berpikir ada kaitannya Dengan nama pos tersebut Perjalanan kami dari pos kondang amis Menuju pos kuburan kuda Sekitar kurang lebih 2,5 jam Dan tibalah kami di pos kuburan kuda Kami mengeluarkan matras Perlengkapan masak dan perlengkapan maka Kami memasak untuk makan siap Selain makan siap Kami pergunakan waktu untuk beristirahat Sembari tidur-tiduran di matras tersebut Kami pun melanjutkan kembali perjalanan Dari pos kuburan kuda Menuju pos pangala Perjalanan yang ditempu dalam waktu Kurang lebih 1 jam 20 menit Selama perjalanan Kami diikuti oleh burung hitam Yang begitu besar Sampai ke pos pangala Kemudian burung tersebut tiba-tiba menghilang Sampailah di pos pengala Kami kembali beristirahat sebentar Sekitar 5 menit Kemudian lanjut lagi dari pos pangala Menuju pos tanjakan seruni Yang dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit Dalam perjalanan Kami berbagi cerita Tak hanya itu saja Tapi kami saling mengenal satu sama lain Banyak sekali cerita yang saya dapat dari Allah Karena beliau baru pulang dari Jepang Hingga tak terasa Perjalanan yang kami lalui Akhirnya kami pun tiba di pos tanjakan seruni Kami pun melakukan hal yang sama Seperti pos-pos sebelumnya Hanya beristirahat sejenak sembari minum Kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan ini Dari pos tanjakan seruni Perjalanan dilanjutkan Menuju pos Bapak Tere Yang dibutuhkan waktu sekitar 2 jam lamanya Aku dan Icang sudah dipesan oleh Ranger Atau petugas di BSK Untuk tidak boleh mendirikan tenda di pos ini Akhirnya kami pun hanya beristirahat sejenak Duduk sambil minum air dan sedikit bercerita Sekiranya Lela sudah mulai berkura Karena hari pun sudah mulai gelap Kami pun kembali melanjutkan perjalanan Kami harus tiba di Batu Lingga sebelum malam tiba Agar kami dapat mendirikan tenda Dan setelah perjalanan yang kami tempuh Sekitar kurang lebihnya 1 jam Akhirnya kami pun sampai di pos Batu Lingga Elang dan Andi mendirikan tenda Aku dan Icang pun mendirikan tenda untuk kami Kami mendirikan tenda berada apa Supaya mudah jika meminta bantua Atau butuh sesuatu Setelah tenda berdiri Aku, Elang dan Andi memasak untuk makan malam Sedangkan Icang membereskan perlengkapan maka Singkatnya setelah selesai maka Kami berbincang sedikit Sebelum masuk ke tenda masing-masing Hingga malam pun tiba Kami pun masuk ke dalam tenda masing-masing Dan di saat hendak tidur Aku melihat Icang begitu gelisah Mungkin tidak nyaman karena sedang hai Dan belum menggantinya Ia tidak berani untuk mengganti Karena takut darah haiunya bercecera Sampai tiba sekitar pukul 1 malam Terdengar banyak suara orang yang ramai sekali Seperti menunggangi seekor kuda Dan suasana pun bagaikan dipasa Riu ramai terdengar Dan selang beberapa menit kemudian Muncul suara-suara aneh di sebalik tenda Kami pun tak dapat tidur malam itu Malam itu terasa begitu panjang Banyak suara-suara yang mengitari tenda kami Aku pun sempat beberapa kali Melihat dari sebalik tenda Namun tak ada apapun Sampai suasana menjelang subuh Barulah suara-suara tersebut Perlahan menghilang Dan kami pun tertidur pulas Kesokan paginya Kami pun terbangun Dan bersiap-siap memasak untuk sarapah Setelah selesai sarapah Kami membereskan tenda Dan melanjutkan kembali perjalanan ini Menuju puncak gunung Cirema Perjalanan dimulai dari pos Batu Lingga Menuju pos Sanggabuana 1 Yang dibutuhkan waktu tempu sekitar 2 jam lamanya Selama perjalanan kami bercerita banyak hal Sampai tak terasa sudah tiba di pos Sanggabuana 1 Kami kembali beristirahat sejenak Sembari meminum air Setelah isirat selesai Kami pun melanjutkan kembali perjalanan ini Dari pos Sanggabuana 1 Menuju pos Sanggabuana 2 Tanjakan cukup tinggi menjadi penghubung Antara pos Sanggabuana 1 dan pos Sanggabuana 2 Kalau di pos Sanggabuana 1 Jalurnya masih berupa tanah Beda halnya dengan pos Sanggabuana 2 Yang sudah mulai bebat tua Seperti di pos-pos sebelumnya Kami hanya beristirahat sejenak Sembari minum Dan sampai tak terasa Kantong plastik yang Ichang pergunakan Untuk mengalas tempat duduk Sudah penuh Dengan darah airnya Aku juga melihat jaket yang Ichang pergunakan Untuk menutupi celana belakang Sudah tembus dengan darah air Kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan ini Kami melanjutkan perjalanan dari pos Sanggabuana 2 Menuju pos penghasinan Pos penghasinan ini merupakan batas vegetasi Pepohonan besar sudah mulai tidak terlihat lagi Dari pos Sanggabuana 2 menuju pos penghasinan ini Akan melewati tanjakan berbatu Bebatuan yang berukuran sangat besar Pos penghasinan ini memiliki suasana yang sedikit mistis Dan juga eksotis Eksotis karena di tempat ini Kami bisa menjumpai bunga abadi Atau yang biasa disebut bunga edelwais Kami kembali beristirahat di pos penghasinan ini Sembari menyeduh Pomi untuk makan siap Dan nyemil makanan ringan Ketika aku elang dan Andi sedang makan Icang mengambil foto kami Setelahnya ia foto sendiri atau selfie Dan ketika Icang melihat hasilnya Ternyata foto tersebut bukan wajah Icang Namun wajah nenek tua berambut putih Wajahnya yang keriput begitu menyeramka Tetapi badan dalam foto tersebut tetap badan Icang Dan karena Icang merasa takut Akhirnya Icang hapus foto tersebut Dan akan menceritakan ke yang lainnya saat turun nanti Setelah semua selesai maka Kami meninggalkan keril kami di sela-sela semah Kami hanya membawa daypack berisikan air dan cemila Perjalanan dilanjutkan dari pos penghasinan menuju puncak Cirema Tempat yang paling dinanti-nantikan dan diidamkan para pendaki Waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 30 menit Dalam perjalanan Tak ada lagi peponan yang mengalangi Jalan menuju puncak tidaklah mudah Jalanan sedikit curah Licin dan bebat tua Dan setelah 30 menit dalam perjalanan Sampailah kami di puncak gunung Cirema Kami begitu menikmati pemandangan indah di atas puncak ini Kami pun berfoto dan mengambil video Namun tiba-tiba Icang memanggil aku Kemudian Icang pun berkata kepada aku Coba deh liat foto ini ya Foto apa? Ini foto cuma aku aja yang salah liat Apa emang nyata? Astagfirullahaladzim Ini foto macam nenek lampir ya Hapus aja ya Ucap Icang dengan ketakutannya Setelah kami mengabadikan momen-momen foto dan video di atas puncak gunung Cirema Karena cuaca juga sudah mulai sangat panas Maka kami memutuskan untuk turun Perjalanan turun dilanjutkan dari puncak gunung Cirema Menuju pos pengasina Sesampainya di pos pengasina Kami kembali mengambil tes keril kami masing-masing Yang kami simpan di semak-semak Tapi disini elang mengeluh Karena lenteranya yang hilang Kami pun mencari di dalam tes masing-masing Dan juga area semak sekita Namun tak juga ketemu Aneh banget ya Masa hanya lentera aja yang hilang? Barang-barang lain masih utuh dalam tes keril? Iya benar juga ya Sudah ikhlaskan saja ya bang Mungkin penghuni sini kali yang mengambil Setelah mengikhlaskan Kami melanjutkan kembali perjalanan Selama perjalanan aku ingin sekali bercerita Kepada elang dan juga Andi Tentang foto selfie tersebut Namun aku masih menahan dalam hati Karena aku pun takut Dan tidak enak hati untuk menceritakannya kepada mereka Karena kejadian hilangnya lentera tadi Jadi selama perjalanan turut Kami semua hanya diam-diam Di benaku hanya fokus kepada Ica Agar cepat sampai ke beskai Karena darah hati yang terus mengali Selama pendakian Ica tidak mengganti pembalut Soalnya Ica tidak membawa pembalut cadangan Dan Ica pun tidak berani untuk membersihkannya Selama belum sampai di beskai Atau bertemu air mengali Dan sekitar beberapa jam Perjalanan yang kami tempuh melewati beberapa pos Seperti perjalanan sebelumnya Setiap kali istirahat Aku mengeluarkan plastik Untuk meletakkan alas sebelum Ica duduk Sungguh begitu menyengah Aroma bau darah air tersebut Ini masih jauh ya Sedikit lagi Sudah jam setengah dua siang nih Kita baru mau sampai di pos Bapak Tereh Yuk kita percepat langkah Kami berjalan dengan sedikit lebih cepat Namun setelah 15 menit kami berjalan Perjalanan kami mulai normal kembali Bahkan kami mulai memperlambat gerakan kami Kondisi Ica saat itu sudah mulai lemas Karena darah yang terus mengalir terus menerus Kami pun harus berjalan menyeimbangkan langkahnya Ica Dan tak terasa Sudah hampir pukul setengah 4 sore Suasana pun sudah mulai berkabung Saat itu Ica merasa daypack yang digendongnya terasa berat Padahal isi daypack tersebut hanya sleeping bag Jake Kompor kecil dan juga nasty Tas yang aku gendong kok jadi berat banget ya Masa sih Yaudah sini aku yang bawa Mungkin kamu sudah kecape ya Kemudian aku pun menggendong keril di belakang Dan daypack di depanku Kami kembali melanjutkan perjalanan turun ini Dan di tengah perjalanan Aku merasa depek yang aku gendong di bagian depan Terasa begitu berat sekali Namun sekuat tenaga aku membawanya Kalau bisa kita jangan sampai ngecam lagi ya bang Iya benar Soalnya aku sudah tidak nyaman dengan kondisiku yang sedang ngait Iya kita jangan ngecam lagi Kita langsung aja ke basecam Soalnya stok air juga sudah habis Dan saking keasikan mengobrol Ternyata kami sudah tiba di pos kuburan kuda Kami beristirahat sejenak sembari minum Karena kami juga mendengar suara azan asa Walau suara azan tersebut samar-sama Setelah selesai azan Kami pun melanjutkan kembali perjalanan turun Tidak terasa di dalam hutan sudah mulai gelap Aku melihat jam tanganku Ternyata sudah pukul setengah enam sore Saya keluarin senter dulu ya Setelah mengeluarkan senter dan juga headlight Kami melanjutkan kembali perjalanan ini Dengan posisi elang di depan Kemudian aku Ijang dan paling belakang adalah Andi Singkarnya tibalah kami di pos kondang amis Dari pos kondang amis kami melanjutkan berjalan Menuju pos leweng data Saat perjalanan menuju pos leweng data Kami berempat merasa sangat terkejut Astagfirullah Ya Allah Permisi Sepanjang perjalanan menuju pos leweng data Kami mengatakan permisi Entah apa yang elang Andi dan Ijang liat Saat itu aku melihat sosok seorang wanita Berambut panjang tidak terawat seperti gimbal Dengan tubuh besar tiga kali lipat Dengan tatapan mata tajam Menatap ke arah kami Posisi makhluk tersebut Berada tepat di samping kiri jalur yang kami lalui Setiap kami melalui makhluk tersebut Makhluk itu sudah berada kembali di depan kami Dengan posisi berada di sebelah kiri jalur Berulang kali aku melihat dengan mata kepala sendiri Dan ternyata tidak hanya aku yang melihatnya Namun yang lainnya juga mengatakan hal yang sama Kami terus berjalan menuruni gunung ini Sampai berjam-jam lamanya Kami seakan berputar-putar saja di tempat tersebut Aku sudah ngekuat lagi nih Ucap Ica Sebentar-bentar Sepertinya dari tadi kita lewati tempat ini Kok kesini lagi kesini lagi ya Kita gak nyasar kan Insya Allah gak nyasar Soalnya kita gak buka jalur baru kok Kita mengikuti jalur yang ada Art peta yang dikasih ranger mana Tanya Icah kepada aku Maaf ketinggalan Di pos kuburan kuda kemarin Itu peta dikasih sama rangernya kan buat patokan Iya maaf Ya mau bagaimana lagi Sudah terjadi Bagaimana kalau kita melihat di sekeliling Siapa tahu ada petunjuk lain Ucap Andi Coba kita berjalan lagi Kira-kira sekarang jam berapa ya Jam setengah lapan bang Ini ada dua jalur Kita coba jalur yang mana dulu nih Kiri atau kanan Dan setelah berdiskusi sebentar Akhirnya kami pun memutuskan untuk mengambil jalur yang kanan Kami pun memulai kembali perjalanan ini Kami merasa perjalanan kami diikuti dengan makhluk yang sama Seperti yang kami jumpai sebelumnya Seorang wanita bertubuh besar tiga kali lipat Berambut panjang tidak terawat Dan matanya yang merah melotong Makhluk menyeramkan itu terus berpindah-pindah Berada di atas Di depan Di samping kiri dan samping kanan Sebenarnya fisikus sudah tak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan ini Aku ingin sekali mengatakan berhenti Tapi apa daya Mau tak mau Aku harus tetap melanjutkan perjalanan ini Bahkan defek yang aku gendong di bagian depan semakin terasa berat Wajah Icang pun juga sudah terlihat begitu pucat Andi dan Elang juga sudah mulai lelah Dan sekitar 10 menit berjalan Kami malah kembali lagi di pos 2 lewang data Loh, kok kembali lagi? Tanya Andi dengan raut wajah bingung Kita tidak hilang atau nyasarkan Ucap Icang yang terlihat panik Kita israt dulu aja ya Kita minta pertolongan dari Allah SWT Kami pun saling merenung dan juga berdoa Dan tak lama terdengar suara Ajan Isa Alhamdulillah Suara Ajan terdengar begitu jelas di telinga Setelah Ajan selesai Kami menyempatkan diri untuk sholat Isa Sedangkan Icang menunggu kami Sebelum perjalanan dilanjutkan Elang meminta tolong Andi untuk mengeluarkan tisu gulu Oke kita coba jalur sebelah kiri ya Saya akan ikat tisu ini di jalur awal kita mulai Jika kita menemukan kembali tisu ini Berarti kita hanya berputar-putar saja di tempat ini Apapun yang terjadi Kita harus sama-sama Dengan mengucapkan bismillah Elang mengikat tisu itu sebagai tanda Di antara jalur kanan dan juga jalur kiri Kemudian kami pun berjalan mengikuti jalur kiri Kami berharap bisa sampai ke beskai Kami sudah tidak peduli dengan makhluk yang menerol perjalanan kami Kami percaya Allah akan membantu Karena kita dan makhluk tersebut berbeda Allah Dan karena kami tidak mengganggu makhluk tersebut Dan sekitar kurang lebih satu jam berjalan Kami merasa hanya mengelilingi tempat tersebut Saat itu aku sudah kelelahan Karena daypek yang aku gendong di bagian depan Sangat bertambah berat Sampai aku tidak merasakan berat keril yang aku gendong di bagian belaka Kami terus berjalan menyusuri jalur ini Sampai akhirnya Elang yang berada di barisan paling depan pun berkata Alhamdulillah Kenapa bang? Itu ada jalur dibalik semak belukar Dan tanpa berpikir panjang Kami pun membuka semak belukar tersebut Ternyata itu adalah pos Cibuna Kami pun mengucapkan syukur Walaupun belum sampai Beske Setidaknya pos Cibunar ini sudah dekat dengan Beske Dan tanpa berlama-lama Kami pun kembali melanjutkan perjalanan Selama perjalanan dari pos Cibunar menuju Beske Tidak ada gangguan yang berarti Singkatnya kami pun sampai di area Beske Bagaimana perjalanannya? Apa ada hal yang aneh? Tanya petugas atau ranger tersebut Sebelumnya saya minta maaf Saat perjalanan Saya mengalami datang bulan Padahal awal datang sebelum pendakian Saya tidak datang bulan Ucap Ica Lalu daypack yang saya gendong Juga terasa begitu berah Padahal isi dalamnya hanya sleeping bag Jaket Kompor kecil dan nesting saja Ucapku Mana daypacknya? Bisa kamu bawa ke depan sini? Ucap ranger saat itu Dan percaya tidak percaya Aku baru melihat secara langsung Kejadian seperti ini Aku pikir hanya di film-film war Tapi aku mengalaminya secara nyata Daypack tersebut ditaruh di jalan depan Beske Kemudian ranger bersama anak kecil melakukan ritual Seperti orang Sila Anak kecil tersebut mungkin usianya sekitar 14 tahunan Dan entah ritual apa yang mereka lakukan Aku, Icang Elang dan juga Andi Hanya melihat saja yang dilakukan ranger dan anak kecil tersebut Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri Daypack tersebut tiba-tiba mental jauh Sekitar 2 meter Dan secara bersama Keluar pula makhluk besar memakai jubah hitam Yang kemudian terbang entah kemana Sungguh percaya tak percaya Tapi kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri Coba ambil tasnya Kemudian coba gendong lagi Aku pun mengambilnya Kemudian menggendong tas tersebut Loh, kok tasnya jadi enteng? Nggak seberat tadi? Ya, karena selama perjalanan Tas yang kamu gendong itu digelantungi oleh makhluk takasat mata Kami berempat pun terkejut Dan saling menatap satu sama lain Sampai akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di area BSK Kesokan harinya Kami kembali ke Jakarta menggunakan bus Kemudian di grogol kami berpisah dengan Andi dan juga Allah Aku dan Icang mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka Tetapi kami lupa bertukar nomor telepon Dan selang beberapa hari kemudian Icang mendapat SMS dari AA Ranger Gunung Ciremeh Bahwa ada pendaki dari Jakarta yang hilang Dan meninggal di atas Gunung Ciremeh tersebut Setelah kami melakukan pendakian itu Aku melihat berita Ternyata kejadian tersebut sampai masuk berita Mungkin kalian pernah mendengar kejadian dua pendaki yang hilang dan meninggal Di tahun 2009 Yang salah satu pendaki kesurupa Hingga mencongkel mata temannya sendiri Dan itulah kisah nyata aku saat mendaki ke Gunung Ciremeh Di tahun 2009 Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkah Salam Permistisan Duniawi Salam Lestari Terima kasih sudah menonton